Intro Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 2 April 2021 Pembacaan Alkitab pada hari ini dilandaskan dari 1 Yohanes 3 ayat 16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Semoga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sehat Jemaat yang terkasih Setiap mata akan memandang ilu Akan dia yang tergantung pada salib itu Setiap orang membayangkan betapa sakitnya setiap luka yang ada Setiap hati akan merenung tentang apa artinya kematian sang kehidupan Bagi setiap kita Hanya satu pernyataan yang bisa kita buat Untuk melukiskan semua kesedihan hati kita hari ini Yakni Sungguh Ia telah mati untuk saudara dan saya Kisah kematiannya telah direnungkan setiap saat Bahkan setiap Jumat Agung Peristiwa ini digaungkan Tapi kesan yang muncul di hati Tetap menjadi baru Karena ia telah mati untuk kita masing-masing Kesedihan pasti merenggut Setiap hati kita yang merenungkan Tentang kematiannya Tapi sesungguhnya Jumat Agung Bukan hanya semata Tentang kesedihan dan Tentang kedukaan Kematian Yesus Melainkan tentang kehidupannya Tentang pengharapan Hidupnya sungguh singkat Tetapi apa yang diperbuatnya Sungguh melampaui waktu hidupnya Apa yang diperbuatnya Tetap dikenang oleh setiap generasi Dari masa ke masa Karena memang kehidupannya Adalah sebuah Pewartaan tentang belas kasih Allah Kepada manusia Hal yang perlu kita ingat Adalah Jangan Tanyakan tentang Bagaimana ia telah mati Tetapi bagaimana ia Mengisi kehidupannya Yang singkat itu Sehingga menjadi berkat Bagi orang lain Bagi saudara Dan bagi saya Hari ini Patutlah kita menangis Dan berduka Karena dosa-dosa kita Yang membuat ia tergantung Di salib itu Tapi permenungan kita Tidak selamanya Tentang sebuah peristiwa Kematian Melainkan tentang Sebuah kehidupan Oleh karena itu Jika hari ini Yesus telah mati Dan menyebabkan Dukan nestapa Bagi setiap hati kita Maka semuanya Bukan tentang Kenapa ia harus mati Tetapi bagaimana Ilya telah hidup Sehingga menjadi Kenangan indah Menjadi berkat Bagi semua orang Marilah kita Menghitung mundur Waktu hidup kita Mulai dari hari ini Anggaplah hari ini Adalah hari pertama Dari sisa hari hidup Yang diberikan oleh Tuhan Kepada setiap kita Jangan pernah berpikir Tentang Bagaimana caranya Kita akan mati Tetapi Tanyakanlah Kepada diri kita Bagaimana kita Telah hidup Dalam Kurun waktu Yang Tuhan Telah berikan Untuk kita Membawa berkat Bagi orang lain Berdampak Bagi orang lain Atau Malah sebaliknya Semuanya Bukan demi Menorehkan Sebuah Kenangan indah Dalam hati Dan pikiran Generasi Yang akan datang Tetapi Demi Keselamatan Itu sendiri Ingatlah Bahwa Ia telah Mati Untuk kita Maka Hendaklah Kita hidup Bukan saja Untuk diri Kita sendiri Melainkan Juga Untuk Orang lain Maka dari itu Bapak Ibu Saudara Pesan Yang mau Disampaikan Adalah Jangan Tanyakan Bagaimana Ia Telah Mati Tetapi Renungkanlah Bagaimana Ia hidup Dan Menghidupi Saudara Dan Saya Selamat Menghayati Jumat Agung ini Tuhan Memberkati Mari kita Berdoa Allah Yang rela Memberikan Putra Tunggalmu Bagi Setiap Kami Hari ini Kami Kembali Menghayati Kematian Putramu Ya Allah Ia rela Tersalip Demi kami Yang berdosa Ini Ajar kami Ya Allah Untuk Meneladan Cintamu Agar kami Dapat Mencintai Sesama Kami Seperti Engkau Mencintai Kami Inilah Doa Kami Ya Allah Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus Kami Telah Berdoa Amin Amin